Intro Halo, apa kabar anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Herzbuna Arief dari Forum News Network Nah, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya sih, apa hubungannya antara Forum News Network ini dengan Rocky Gerung dan sebagainya, Rocky Gerung official gitu kita perlu jelasin sedikit ini Oke Jadi, kira-kira mudahnya begini bagi anda yang terbiasa dalam era media cetak Rocky Gerung official Sa'ididu official Herzbuna Poin itu semacam rubrik khusus di dalam Forum News Network jadi semacam tanya, kalau ini kolom tanya-jawab lah kira-kira di, kalau mudahnya di media cetak seperti itu gitu jadi memang era digital, eranya seperti itu jadi sekarang eranya media hybrid gitu cetak dan tulis dan audio-visual kira-kira gitu ya, Bung Roki kalau ditanya orang apa hubungannya? ya, seperti itulah iya, itu artinya bukan forum tanya-tanya ya ini forum tanya-jawab forum tanya-jawab tanya-jawab itu artinya tanya-jawab kan artinya mencari informasi dengan background keterangan akademis kan itu maksudnya ya yes, saya kira dan itu mungkin bisa membantu publik itu bedanya sama interogasi interview dan interogasi beda jadi ini rubrik interview dengan para pakar nah, jadi ada Roki Gerung ada ada saya Didu saya Didu dan juga tentu saya sebagai, saya sebagai orang FNN saya punya publik rubrik sendiri disitu namanya rubrik yang harus di tempat nah clear ya, saya kira jadi saya baca di Instagram di mana komen-komen tanya ini apa hubungannya begitu hari ini saya jawab soal ini oh Bung Roki nah, saya pengen Anda mengemenari berita hari ini yang saya baca di CNBC itu soal draft Omnibus Law yang berganti lagi halamannya berkurang lagi saya baca sebentar ya Bung Roki jadi judulnya ini berubah lagi draft final Omnibus Law tinggal 812 halaman nah ini judulnya begini disebutnya dia nulisnya siapa yang tak dibuat bingung ternyata naskah final Omnibus Law itu berubah lagi draft terakhir berjumlah 812 halaman yang disebut sudah ditandatangani ketua fraksi DPR nah sebelumnya ini CNBC katanya mendapat naskah undang-undang ini dari Kementerian Keuangan Kemenkeo jadi resmi dari lembaga pemerintah dan dikonfirmasi langsung oleh sejen DPR naskah itu berjumlah 1035 halaman nah ini sekarang berkurang dari alasannya kata ketua sejen DPR Indra Iskandar bahwa yang sudah final memang betul 1035 halaman berbeda 100 halaman dari draft yang dibahas dalam rapat pari Purna pada 5 Oktober lalu yang mana hanya 900 halaman nah itu yang terakhir itu tapi tapi kemudian yang lebih terakhir lagi yang terakhir dibahas sampai kemarin kata Indra naskahnya berubah menjadi 812 halaman nah ini yang menarik nih Bung Roky kenapa jadi berubah 812 halaman itu karena dia katanya dia format yang digunakan adalah format ukuran A4 menjadi ukuran legal saya kalau ukuran A4 saya tahu tapi kalau ukuran legal saya tidak tahu nah ini jadi saya kira wajar kalau publik jadi bingung gitu karena media sendiri juga bingung gitu dapat mana sebenarnya draft final dari Omnibus Law ini ya itu nggak ada soal diubah-ubah yang nggak berubah adalah persepsi publik bahkan pendapat publik bahwa isi undang-undang itu adalah undang-undang yang menyengsarakan rakyat menyenyengsarakan rakyat coba ulangi sekali lagi yang betul jangan sampai salah menyenyengsarakan menyengsarakan rakyat menyenyengsarakan itu yang nggak berubah saya berubah-ubah diksinya tuh menyengsarakan dan menyengsarakan jadi diubah terus dalam upaya untuk melayani kecerigaan publik jadi makin diubah makin terlihat bahwa ada semacam bolak-balik kirim naskah jadi saya bayangkan di dalam imajinasi saya itu naskah bolak-balik dari DPR pergi ke Menko perekonomian balik lagi ke Departemen Teknik itu naskah yang dalam lima hari ini bolak-balik jadi tidak ada semacam keinginan untuk secara jujur mengatakan bahwa itu memang belum siap jadi sebetulnya belum siap sehingga ada potensi untuk dibahas ulang sebetulnya kan lebih fair sebetulnya daripada diputer-puter dari dari format A4 jadi format legal nanti satu waktu begitu ada perubahan lagi oh formatnya berubah karena ini format undangan undangan kiri-kiri ya sudah sampai kalau format illegal kalau format illegal lebih bingung lagi kita kan mungkin akan ada akan ada nomenklatur baru dalam ukuran kertas formatnya apa illegal bukan legal gitu lah ya jadi artinya kalau kemudian masyarakat bingung ya wajar saja kan karena pemerintah sendiri kelihatannya bingung tetapi yang jadi satu hal kalau memang betul-betul belum final kan berarti orang kemudian boleh doang bertanya nah kenapa kemarin sudah disahkan kalau belum final jadi kemacetan kita memang disitu hak rakyat untuk secara jujur ingin mengenali undang-undang itu secara fisik maupun secara logika itu tidak diperoleh padahal satu detik setelah undang-undang itu diketuk kendati prosedur teknis pengundangan itu masih butuh 30% atau segala macam tetapi sudah diketuk di parlemen maka berdasarkan prinsip kedudukan rakyat rakyat lah yang berhak untuk mengetahui hasil ketukan itu jadi apakah yang diketuk kemarin juga adalah bukan pakai palu tapi pakai ballpoint itu diketuk di atas meja jadi barang itu secara fisik harus sudah selesai barang itu secara logis harus sudah bisa diperiksa barang itu secara hukum harus sudah beredar di kalangan pers dalam bentuk yang resmi itu yang tidak terjadi kan jadi apa sebetulnya hak pemerintah untuk mengatakan bahwa yang beredar itu adalah hoax kalau dia beredar sebagai hoax itu artinya diedarkan oleh pemerintah kan kan buktinya pemerintah berubah-ubah dari mana rakyat memperoleh itu ya dari sumber-sumber kekuasaan jadi kekuasaan dalam tiga hari ini menyebarkan hoax terus dia ralat sendiri bahwa hoax yang kemarin itu hoax yang berformat A4 hoax yang sekarang berformat legal nanti dua jam lagi tuh ada jurubicara bilang sebetulnya masih ada sesuatu yang harus diperbaiki lagi maka muncullah versi yang ilegal gitu dalam formal kalau berkaca dari apa yang terjadi pada sidang paripurna saya menduga ini ada kebuntuan kebuntuan komunikasi karena mungkin mic-nya ada yang mematikan jadi kemudian gak clear ini komunikasinya itulah akibatnya kalau segala sesuatu diatur dan ingin dikendalikan opininya akibatnya begini kesulitan sendiri karena menutupi kebohongan itu hanya bisa dengan cara maksimalkan otoritarianisme kan cuma cara itu kan itu yang sering disebut sebagai the big brother is watching you di dalam novelnya Orwell jadi Orwellian politics lagi bekerja sekarang 1984 pada sekarang 2020 pengendalian opini publik itu hanya mungkin bila ada big brother nah istana itu gak ada big brother semua orang ingin jadi big brother itu presiden hanyalah satu 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 part di dalam regime ini ada part yang lain yang berupaya untuk memanfaatkan incapacity dari presiden dan itu terbaca karena presiden gak kan musimnya begitu diketok presiden dengan yang gembira mengatakan ini sudah selesai yang demo silahkan sebagai hak demokrasi yang ini selesai karena presiden juga sebetulnya dia tahu bahwa ini belum final maka dia ragu-ragu untuk menyatakan secara tegas karena itu kemudian masih ada diundang para gubernur kepala daerah untuk rapat bersama ngapain itu kan makin menunjukkan pada publik bahwa presiden lagi membriefing sesuatu yang gak ada dasarnya padahal kita semua tahu baru dua jam yang lalu beredar yang disebut resmi lalu yang di briefingkan pada gubernur apa itu pada bupati bahkan orang curigai lagi jadi presiden membrief aparat pemerintahan sebeda era dengan naskah yang ilegal bukan formatnya aja yang ilegal isinya juga ilegal sebetulnya saya terangkan itu sebagai analisis bukan dalam upaya untuk menuduh bahwa ada permainan politik permainan politik dengan sendirinya ada tetapi yang resmi keluar dari Isara dalam tiga hari ini benar-benar adalah hoax dan dalam pengertian public opinion itu justru yang memicu keributan dibawa sampai tadi pagi atau sampai tadi malam saya kira kita dalam posisi semacam ini sebaiknya kita menyisakan satu ruang atau spare tersendiri untuk kemungkinan akan perubahan lagi karena dari situ kita beruang jadi gak perlu kalau kata orang Jawa kemudian ada sebuatan ojo kagetan kita gak kaget ojo gumun juga iya dan rakyat ojo lali dengan surprises ini jadi betul-betul gampangnya begini nih mereka yang lagi demo atau yang akan demo memang membaca bahwa ada kekacauan di istana istana juga memperlihatkan sinyal memang mereka sedang kacau jadi bertemulah kekacauan itu dan orang ingin dapat kejernihkan nah kejernihkan itu hanya bisa muncul kalau ada satu orang yang dengan legitimasi yang kuat menenangkan opini publik tapi itu memerlukan peralatan metapolitik jadi bukan lagi politik tapi sebagai tokoh yang mengerti keadaan itu yang gak terjadi yang seharusnya presiden lakukan tapi yang diujakkan presiden adalah juga nada ancaman mengancam para kepala daerah bupati supaya jangan ragu-ragu atau harus menyelesaikan sosialisasi dan disosialisasikan apa gak ada itu keterangan yang ingin saya terangkan bahwa kemampuan public opinion kemampuan mengolah public opinion itu adalah bagian yang paling rumit di dalam perusahaan politik hari-hari ini nah itulah yang akan menghasilkan roaring baru apa kegaduhan baru lagi jadi kita harus siap-siap untuk mengikuti keterangan pers dalam 2-3 jam ke depan sebab sangat mungkin juga masih ada yang belum beres dalam konteksinya apakah kita tidak bisa melihat bahwa Presiden Jokowi juga bagian dari korban dari korban ketidakberesan dari aparat di bawahnya juga tidak keberesan para partai-partai politik pendukungnya di DPR pasti saya bisa pastikan bahwa beliau Presiden jengkel dengan kabinetnya kan dia udah minta dari 7 bulan lalu supaya dirapikan ini di ujungnya terjadi kekecauan jadi sebetulnya Presiden mesti mencurigai kabinetnya sendiri ada apa kenapa kalian bikin saya jadi repot harus menghadapi berbagai macam mem kan mesti dipikiran Presiden sebetulnya begitu kan kalau saya membantu merapikan kekacauan informasi nah kejengkelan itu yang diperlihatkan Presiden dengan bahasa tubuh dengan segala macam kalimat yang kemudian jadi mem jadi Presiden kembali diolo-olo akhirnya kan yang seharusnya itu sudah dibereskan oleh oleh pembantu-pembantunya jadi dengan satu kata politik ini nggak rapi padahal Presiden ingin rapi kalau kita lihat sejak awal kan Presiden langkahnya sangat sistematis kita lihat pernah ketemu sama Mahkamah Konstitusi yang menitipkan pernah kan menitipkan Omnibus Law ini karena ini sangat penting buat investasi di Indonesia kemudian juga waktu itu sudah lempidatur resminya minta agar diselesaikan dalam 100 hari dan kemudian beliau akan menyatakan dua jempol saya kira mungkin hari ini beliau akan begini kepada para pejabat di PR gitu ya mudah-mudahan Presiden nggak angkat jari telunjuk bukan jari telunjuk jengkelnya ya kalau jari telunjuk ada peringatan ya oke awas atau diangkat jari tengah itu lebih berat lagi saya sebenarnya bisa kalau dalam saya posisi saya saya menempatkan diri sebagai Pak Jokowi pasti memang sangat jengkel sekali dalam situasi semacam ini untuk urusan-urusan yang seperti ini ketika beliau memberikan pemenang sepenuhnya kemudian support yang luar biasa sampai langkah-langkah yang sebenarnya tidak harusnya dilakukan ke mahkamah konstitusi itu ternyata juga beresan dan saya berharap dan saya berharap kejengkelan Presiden itu jangan dilepaskan di tengah demonstran yang sedang berupaya mencari keadilan lepaskan di dalam kabinet beritahu pada publik bahwa kejengkelan Presiden berakibat pada resuffle itu lebih masuk akal presiden harus tegur tegur dan teguran itu mesti terbaca oleh publik jangan mahasiswa yang ditegur jangan anak STM yang ditegur anak STM dan mahasiswa apalagi buruk kan dari awal tahu isi dari undang-undang itu walaupun berubah-ubah tapi dia tahu arah dari undang-undang itu jadi harusnya ada semacam public address nanti siang Presiden minta maaf bahwa hoax telah keluar dari istana dan ternyata versi finalnya itu baru bisa beliau peroleh Presiden peroleh tadi pagi dan itu yang diberitakan oleh media mahasiswa ini versi finalnya itu lebih menenangkan suasana tentu konsekuensinya panjang Presiden mesti usut kenapa ini terjadi kekacauan ke talutan nah malamnya baru Presiden saya tahu saya akan beri tindakan administrasi atau politis pada Menteri ini Menteri ini atau Menteri DPR ini sebetulnya begitu kan jadi gak usah ragu untuk gak usah gelisah Presiden ya lakukan dengan kapasitasnya itu kalau kapasitasnya masih ada itu kalau legitimasi masih ada itu yang saya maksud oke saya kira saran kita terbaik pada publik saat ini tunggu saja sampai betul-betul final gitu ya kalau kemudian masih muncul versi baru versi baru lagi ya itu anggap saja sebuah kelucuan dan itu adalah tugas Presiden untuk menertifkan birokrasi di bawahnya ya saya kira itu dan hak untuk demonstrasi berjalan selama gak ada klarifikasi kan tuntutan publik itu berkaitan dan ketidaksiapan istana untuk menghasilkan keterangan pers yang jelas itu kira-kira karena itu kita nunggu selalu kita terpaksa mesti tunggu analisa dari FNN sebagai forum New Normal oke baik terima kasih Bung Rogi oke Hersu selamat menikmati